Halo guys, welcome back to my channel Sekarang kita akan membacakan Romal 15 Yang berjudul Adalah Yang berjudul adalah Orang yang lemah Dan orang yang kuat Sebelum kita membacakan Mari kita berdoa Alah Bapak kami di surga Kami akan membacakan Berkatilah kami Berkatilah kami Amin Mari kita bacakan Kita yang kuat Wajib menanggung Kelemahan orang yang tidak kuat Dan jangan kita mencari Kesenangan kita sendiri Setiap orang diantara kita harus Mencari kesenangan sesama Kita demi kebaikannya Untuk membangunnya Karena Kristus juga Tidak mencari Kesenangannya Sendiri Tetapi Seperti ada yang tertulis Kata-kata Cercaan Mereka Yang mencerca Engkau telah mengenai aku Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu Telah ditulis untuk menjadi pelajaran Bagi kita supaya kita Teguh berpegang Pada pengharapan oleh ketukunan Dan penghiburan dari Dari kitab suci Semoga Allah Yang adalah sumber ketukunan Dan penghibur Mengharuniakan Keturunan kepada kamu Sesuai Dengan kehendak Kristus Sehingga dengan batu hati Dan saudara-saudara kamu Memuliakan Allah Bapak Dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Sebab itu Terimalah satu Akan yang lain Sama seperti Kristus juga Menerima kita Untuk kemuliaan Allah Yang kau maksud Ialah Bahwa Karena Karena kebenaran Allah Kristus Telah menjadi pelayan Orang-orang Bersunat Untuk Mengokohkan Kan Janji Yang telah diberikannya Kepada nenek moyang kita Dan untuk Dimungkinkan Bangsa-bangsa Supaya mereka Dimuliakan Allah Karena Rahmatnya Seperti ada yang tertulis Sebab itu Engkau akan memuliakan Engkau Di antara Bangsa-bangsa Dan nyanyikan Masmur bagi namamu Dan selanjutnya Bersuka Cak Talah hai Bangsa-bangsa Dan Dengan umatnya Dan lagi Pujilah Hai kamu Semua bangsa-bangsa Dan biarlah Segala suku Bangsa Menguji dia Dan selanjutnya Kata Yesaya Taruk Dari panggal Isai Akan terbit Dan dia akan Membangkitkan Memperintahkan Bangsa-bangsa Kepadanya Bangsa-bangsa Akan menaruh Hadapan Semoga Allah Sumber pengharapan Memonai Kamu Dan segala Sukacita Dan Damai Sejahtera Damai Terima Kamu Supaya oleh Kekuatan Rokudus Kamu Berlimpah Dalam Pengharapan Mari kita Bacakan Yang selanjutnya Judulnya Adalah Paulus Menjelaskan Dasar-dasar Tulisannya Saudara-saudaraku Aku sendiri Memang yakin Bahwa kamu Bahwa Amu Juga telah Penuh Dengan Kebaikan Dan segala Pengetahuan Yang sanggup Untuk saling Menayasati Namun Karena Kasihkan Runia Yang telah Dianugerahkan Kepada Allah Kepadaku Aku disini Disana Sini Dengan agak Berani Yang menulis Kepada Kamu Untuk Mengiatkan Yaitu Bahwa Boleh menjadi Pelayanan Kristus Yesus Bagi Bangsa-bangsa Yahudi Bukan dalam Pelayanan Pemberitaan Injil Allah Supaya Bangsa-bangsa Yahudi Yang dapat Diterima Oleh Allah Persambahan Yang Kebenaran Kepadanya Yang disucikan Oleh Roh Kudus Jadi Diri Dalam Kristus Aku Boleh Bermegah Tentang Pelayananku Bagi Allah Sebab Aku Tidak Akan Berani Berkata-kata Tentang Suatu Yang Lain Cekali Tentang Apa Yang Telah Dikerjakan Kristus Olehku Yaitu Untuk Memimpin Bangsa-bangsa Lain Kepada Ketahatan Oleh Perkataan Dan Perbuatan Oleh Kuasa Tanda-tanda Dan Muzizet Aku Muzizet Dan Aku Oleh Kuasa Ro Demikian Dalam Perjalanan Keliling Dari Yerusalem Sampai Ke Lirik Rikum Aku telah Memberitakan Sepenuhnya Injil Kristus Dalam Pemberitaan Itu Aku Menganggap Sebagai Kehormatanku Bahwa Aku Tidak Melakukannya Di tempat-tempat Dimana Nama Kristus Telah Dikenal Orang Supaya Aku Jangan Membangun Di Dasar Yang Telah Diletakkan Orang Lain Tetapi Dengan Ada Yang Ketulis Mereka Yang Belum Pernama Berita Tentang Dia Akan Melihatnya Dan Mereka Yang Tidak Pernama Dengarnya Akan Mengertinya Mari Kita Bacakan Yang Terakhir Judulnya Adalah Harapan Paulus Untuk Datang Ke Roma Itulah Sebabnya Aku Akan Selalu Takhlang Untuk Mengunjungi Kamu Tetapi Sekarang Karena Aku Tidak Ada Lagi Memunyai Tempat Kerja Di Daerah Ini Dan Aku Telah Berapa Tahun Lamanya Ingin Mengunjungi Kamu Dalam Aku Berharap Dalam Perjalanan Ke Spanyol Dan Aku Dapat Singa Di Tempat Dan Berkamu Dengan Engkau Sehingga Kamu Dapat Mengantar Aku Kesana Setelah Aku Ketika Menikmati Pertemuan Dengan Kamu Tetapi Sekarang Aku Sedang Dalam Perjalanan Ke Yerusalem Untuk Mengatarkan Bantuan Kepada Orang-orang Kudus Sebab Makedonia Dan Akhaya Telah Mengambil Kepulsan Untuk Menyumbangkan Sesuatu Kepada Orang-orang Miskin Diantara Orang-orang Kudus Yerusalem Keputusan Itu Memang Telah Mereka Ambil Tetapi Itu Adalah Kewajiban Mereka Sebab Bangsa-bangsa Yang lain Telah Beroleh Bagian Dari Rohani Orang Yahudi Maka Wajibnya Bangsa-bangsa Lain Melayani Orang Yahudi Dengan Harga Duniawi Mereka Apabila Aku Sudah Menugah Tugas Itu Dan Sudah Menyerahkan Hasil Usaha Bangsa-bangsa Lain Itu Kepada Mereka Aku Akan Berangkat Ke Spanyol Melalui Kota-kota Kamu Dan Aku Tahu Bahwa Jika Aku Datang Mengunjungi Kamu Kamu Akan Melakukan Dengan Penuh Berkat Kristus Demi Kristus Tuhan Kita Demi Roh Kasih Roh Aku Menesitikan Kamu Saudara-saudara Untuk Bergumus Bersama Sama Dengan Aku Di Dalam Doa Kepada Allah Untuk Aku Supaya Aku Terpiliara Dari Orang-orang Yang Tidak Tadi Yudah Dan Supaya Pelayananku Untuk Yerusalem Disambut Dengan Baik Oleh Orang-orang Kudus Disana Agar Aku Yang Dengan Cuka Cita Datang Kepada Kamu Oleh Kendak Allah Merelek Kesegaran Bersama-sama Dengan Kamu Sumber Damai Sejahter Menyertai Kamu Sekalian Amin Jadi Sampai Sini Kita Membaca Sebelum Kita Mengending Mari Kita Berdoa Kalau Bapak Kami Sorka Bukai Sekini Kami Kami Baca Kami Berdoa Amin Papan , Terima Ke Buk Buk Kere to everybody and subscribe bye see you next in the next episode